Intro Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Beacukai Sumatera Utara memusnahkan barang milik negara atau BMN hasil penindakan KPBN dan Cukai di kantor wilayah Beacukai Belawan Sumatera Utara barang-barang yang dimusnahkan tersebut antara lain balpres atau pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik, pesticida, sperpat motor, airsoft gun serta barang-barang yang terkena Cukai seperti rokok ilegal dan minuman keras ilegal dengan nominal keseluruhan sebesar 2,6 miliar Kepala Kanwil Beacukai Sumut Oza Olavia mengatakan potensi kerugian negara karena tidak dipungutnya bea masuk Cukai dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar 2,3 miliar Pemusnahan barang milik negara ini merupakan hasil penindakan terhadap barang impor ilegal dan penindakan terhadap barang kena Cukai ilegal Pemusnahan barang milik negara dilakukan dengan cara dibakar sedangkan minuman keras dengan cara pemecahan botol di halaman kantor bea Cukai Belawan Pemusnahan barang milik negara jadi prosesnya biasanya ada barang-barang yang terkena Cukai dari tegahan itu kita lihat apakah dia menjadi barang yang tidak dipasai dulu kemudian kita proses, teman-teman di KPUC Belawan setelah melakukan penegahan, melakukan proses pada ujungnya, kalau memang sesuai-sesuai ketujuan dia akan menjadi barang milik negara setelah ditetapkan sebagai milik negara, kita mau tentukan peruntukannya seperti apa atas barang-barang ini, karena jumlahnya sesuai dengan ketujuan KPUBBC Belawan mengajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara di kantor pusat untuk penetapannya atas hibah barang ini ditetapkanlah oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara barang ini dihibahkan, khusus untuk yang beras sekali ini dihibahkan kepada dua pemerintah Kabupaten Kota dalam Hini Dairi dan Batu Barang kemudian kepada salah satu kelihatan kakak usah menjadi lebih besar khususnya apabila ada barang-barang import yang sesuai dengan ketentuan termasuk menjaga freknya di dalam negeri kalau misalkan kita diganggu dengan barang-barang dari luar apalagi barang-barang tersebut lebih murah harganya dibandingkan dengan ini karena tidak dimasuk dengan syarat tidak benar maka ini tentu akan mengganggu perekonomian kita dari Belawan Sumatera Utara Parsa Oran Sitorus melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!